Kita akhirnya bisa mengupdate kembali mengenai proyek lift stasiun Citayam. Kita mulai dari sisi pintu timur bersama orang Citayamnya langsung, Mas Chandra. Di situ sudah dipasang ubin. Nanti di sini akan ada pelebaran area penumpang. Yang akan dipepetkan sampai di situ, nanti besar kemungkinan ditutupnya bukan dengan dinding permanen, tapi mungkin dengan kaca atau apa gitu. Ke sana menuju ke lift, tapi belum ketahuan mereknya apa. Kita nanti akan coba lihat, kira-kira waktu pas kita turun ke underpass, itu sisi mana yang akan dibobok untuk pintunya lift. Mas Chandra kemana ini? Peron 1, dan di sana adalah lokasi penempatan liftnya, elevator dan besar kemungkinan nanti posisi membobok dindingnya ada di sini, serta untuk lift yang nanti akan dipakai bisa jadi menggunakan model dua pintu, seperti layaknya di stasiun Manggarai sisi timur. Untuk yang di sisi barat, kita akan coba telusuri. Ini di sisi barat. Besar kemungkinan yang di sisi barat nanti liftnya nantinya akan membobok area di depan saya sini, bukan di sini ya, karena di sisi sebelah sini yang ada tulisan peron 2, itu di atas nggak ada apa-apa yang ada liftnya atau ada di tempat di depan saya ini. Entah nanti pakai model satu atau dua pintu. Apa lu? Mau wiskas? Lu jatan kok beti nasi? Gula-gula lihat nggak? Kok beti nasi? Kalau di daerah sini belum dilakukan pemasangan dengan ubin maupun dengan keramik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dengan SF12 kereta 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 Dua selatan melintas kereta Dengan SF12 kereta Dengan SF12 kereta Dengan SF12 kereta Dengan SF12 kereta